Kelompok bipartisan di Senat Amerika Serikat beranggotakan 4 senator meminta Kongres Amerika Serikat menganggarkan 32 miliar dolar Amerika Serikat selama 3 tahun ke depan. Tujuannya untuk mengembangkan kecerdasan buatan dan upaya perlindungan dari dampak negatif teknologi kecerdasan buatan. Kelompok yang beranggotakan 2 senat dari Demokrat dan 2 senat dari Republik ini menyebut masa depan teknologi Amerika Serikat harus sejalan dengan berkembangnya teknologi termasuk dengan China yang berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan teknologi AI. Meskipun undang-undang apapun yang berhubungan dengan AI nampaknya akan sulit diusahkan terutama di tahun pemilu dan Kongres yang terpecah namun para senator mengatakan regulasi dan insentif untuk inovasi sangat dibutuhkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Congress doesn't have a road map here.